assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan membuat singkong Thailand dengan saus saus santannya disini saya menggunakan singkongnya kurang lebih satu kilo satu kilogram kemudian santan karanya dua bungkus lalu saya menggunakan gula putih itu sekitar 200 gram atau kurang lebih 12 sendok makan kemudian ini ada tepung maizena untuk pengental sausnya ya lalu saya memakai ini daun pandan nanti saya akan masukkan ke rebusan daun singkong sama untuk sausnya juga ada panili panili nanti saya kasih sedikit untuk ini perebusan singkongnya air 400 gram itu untuk sausnya nanti saya campurkan dengan santan dengan santan dengan tepung maizena lalu nanti saya kasih daun pandan sekarang saya akan merebus singkongnya dulu ya Nah airnya sudah mendidih ya ini saya didihkan air kurang lebih 1500 ml atau satu liter setengah kita masukkan singkongnya selamat menikmati lalu kita kasih daun pandan daun pandan sekitar 5 lembar ya nah kita masukkan daun pandan kita masukkan 200 gram gula pasir bisa lebih 12 sendok makan kita tunggu sampai singkong nyempuk nanti untuk rasa manisnya kita bisa koreksi untuk yang menyukai manis boleh ditambah saya juga saya cek nanti 200 ini apa sudah cukup kalau belum bisa kira 200 sudah cukup banyak ya kita biarkan sampai empuk nanti setelah dia empuk dan menyusup airnya kita tambahkan panel ya kurang lebih satu setengah sendok teh sekarang saya akan membuat saus santannya dulu ya ini dua bungkus kara saya masukkan ke dalam dalam air 400 ml oke kemudian masukkan ini apa tepung maizena yang sudah dicairkan masukkan kurang lebih 4 lembar daun pandan aduk terus lalu kita kasih garam nah seujung sendok teh ya kurang lebih diaduk sampai mendidih dan santannya mengental ya teman-teman singkongnya sudah selesai saya rebus ya sudah lumayan empuk seperti ini ini air-air gulanya mengental ini saya tambahkan ke sini untuk menambah manisnya air-air gula yang bercampur ini apa singkong jadi dia kental itu kita tambahkan ini ya saus santannya nah kentalnya seperti ini itu oke kita tambahkan ya kita kasih sausnya hmmm nah sudah selesai ya teman-teman ini untuk saus ininya saus kelapa saus santannya pada saat memasukkan tepung maizena itu pada saat santannya masih dingin ya jangan-jangan sudah mendidih kalau dimasukkan maizena pada saat santan sudah mendidih dia akan menggompal seperti ada agar jadi pada saat dingin masukkan maizena nya baru diaduk-aduk sampai santan mendidih oke seperti ini penampakannya teman-teman untuk yang suka keju boleh ditambahkan topping keju ya seperti ini oke singkong Thailand sudah selesai selamat mencoba teman-teman selamat mencoba teman-teman bye Terima kasih.